Intro Sebuah trek Molen Bernopol AG 8840 UP menandak oleng lalu menabrak tiga sepeda motor yang sedang parkir dan juga teras rumah warga pada Jumat 29 Maret 2024 siang. Kecelakaan lalu lintas itu terjadi di Jalan Raya Gadang, Kecapatan Sukun Kota Malang atau tepatnya di dekat Jalan Gadang Gang 11. Saksi Mata Devi Ayu mengatakan kejadian itu terjadi sekitar pukul 12 lebih 30 siang waktu Indonesia Barat. Ia mengungkapkan saat itu kondisi jalanan sedang sepi karena masih waktunya sholat Jumat. Trek Molen melaju dari arah utara dan langsung mengarah ke pinggir jalan. Trek kemudian menabrak dua tiang telepon dan pohon hingga bagian pintunya lepas. Trek terus melaju lalu menabrak beberapa sepeda motor yang sedang terparkir dan baru berhenti setelah menabrak teras rumah warga. Selang setengah jam atau tepatnya pukul 13 siang, pihak kepolisian beserta tim medis tiba di lokasi. Pengemudi trek Molen yang terjebit bodi trek dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit. Dari pantauan reporter Tribun Jati Network, sekitar pukul 14 lebih 38 trek direct tiba di lokasi kejadian untuk menarik dan mengevakuasi trek Molen tersebut. Sedangkan arus lalu lintas dari kedua arah mengalami kepadatan. Namun pihak polisi telah melakukan pengaturan arus lalu lintas. Sementara itu Kani Turjawali Satelantas Polresta Malang Kota, AKP Syaiku menyebut pengemudi mengalami sakit pusing hingga hilang kendali. AKP Syaiku menjelaskan trek Molen tersebut menabrak lima tiang telekomunikasi, tiga sepeda motor dan satu kios bagian depan. Ia pun menambahkan jika tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut. Dalam tribunan berikut kita simak bersama, wawancara dengan Kani Turjawali Satelantas Polresta Malang Kota, AKP Syaiku, dan saksi mata Siti Mudaya. Sampai kaya orang-orang lagi, ya sok-sok, sok-sok, sok-sok-sok. Di warung ada berapa orang? Loh, aku sampai adik kuat, tapi adikku pas kendali. Aku potong-potong siap-siap mau ngorengnya. Kok Alhamdulillah, Alhamdulillah pas nggak ngoreng. Berarti yang kena itu sebenarnya dapur pas. Dapur, dapur sama warung ku. Kan warung ku, kios ku terus tak tutup. Tadi kan warung buat ngoreng-ngoreng. Bu itu tadi, apa namanya, ada motor di depan. Ada, motor bu. Si dua malah punya adikku. Dua motor bu ya? Iya, dua. Si yang depannya si dua, di depan. Jepang, berapa itu dipergeran bu? Aduh. Jumatan ya? Setelah Jumatan. Abis itu iya. Yuk. Pak, kali aja mau kok. Jadi yang motornya nggak ada yang kerudikan atau parkir? Parkir aja. Parkir, biasa memang parkir. Kalau trucking, tempatnya berapa orang? Nggak tahu. Kok kan tutup, Pak Mas. Kan parkir itu nggak tutup. Jadi cuma tahu motor itu kok, mobil besar itu terus. Apa pager itu yang nutup itu kok ambil ambruk. Ya, guys. Tadi ada yang sempat di bawah ambulan. Di mana? Di ini. Ya, kayaknya si itu. Copeknya. Satu orang aja. Kayaknya si. Tahu mas, kami kakor. Iya, mas itu tak saya takut tahu. Namanya ibu siapa? Siti Mudahia. Siti Mudahia. Siti Mudahia. Siti Mudahia. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD mulai mengoptimalkan pengawasan di pos kebencanaan jalur Gumitir. Kecamatan Silo Jember memasuki masa mudik Lebaran Idul Fitri. Hal tersebut dilakukan karena Jalan Nasional Penghubung Jember Banyuwangi juga Jawa-Bali itu masuk daerah rawan bencana. Pada Kamis 28 Maret 2024, Kasih Bidang Kedaruratan BPBD Jember, Hadi Mulyono mengatakan, Setiap hari ada 5 orang yang berjaga di pos siaga bencana meteorologi di jalur Gumitir Desa Simomulyo kecamatan Silo untuk memantau kondisi cuaca dan jalur. Pasalnya, saat musim hujan sering terjadi pohon tumba, tanah longsor, dan jalanan menjadi lebih licin. Menurutnya, kerawanan bencana di jalur pemudik di sisi timur Kabupaten Jember itu nyaris ada di sepanjang jalur. Karena di sepanjang jalur ini dinaungi pepohonan tinggi, nan rindang, juga ada jurang di sisinya. Jalanan juga berkelok, ciri khas jalur pegunungan. Hadi mengatakan, untuk mengantisipasi adanya korban, BPBD Jember memasang rambu-rambu bertanda daerah rawan bencana di jalur Gumitir. Oleh karena itu, Hadi meminta agar para pengendara yang melintas di jalur tersebut untuk waspada dan mengamati tanda kawasan rawan bencana. Dan ketika terjadi hujan disertai angin kencang, pengendara diimbau untuk tidak meneruskan bergendara. Ahmad Farid, seorang pemudik yang melintas di jalur Gumitir mengatakan, adanya relawan kebencanaan yang berjaga di jalan nasional ini sangat bagus. Pasalnya, relawan dapat mengawal pemudik di setiap tikungan jalur. Mengingat di jalan tersebut memang sering terjadi longsor dan pohon tumbang. Dan Tribuners, berikut kita simak bersama. Memancara dengan Kasih Kedaruratan BPBD Jember, Hadi Mulyono. Dan pemudik Ahmad Farid. Pak, hasil pantauan dari BPBD sendiri tingkat kerawanan di jalur Gumitir. Kemudiannya seperti apa, Pak? Kerawanan yang paling penting itu pokoknya bumbang, jatuh ros. Kalau menjadi hujan itu mobilnya longsor. Terus jalangan licin. Ini langkah yang dilakukan oleh BPBD sendiri. Kita setelahnya men-standbackkan kerelawan di pos siang Kedarurum-Mundurugi di Gumitir ini. Jauh ini seperti apa resikonya kerawannya? Kerawannya mungkin yang paling menantang itu ya mungkin lewat jalan. Kamu bisa mencetan. Dan jelas kemacetan, lalu lintas. Ini misalkan sepi. Keempat, keempat, keempat. Keempat, keempat, kemampilan. Keempat, 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 keempat. sejauh ini hasil bantuan tingkat perawanan di jalur gugitir seperti apa ini Pak Jumat perawanan yang kalau musim hujan musim hujan itu rawan terjadi pohon tumbang terus tanah langsor yang terutama jalanan jadi licin ada berapa titik kira-kira di jalur gugitir kira-kira hampir semua titik emak ya dia mulai diwakotu gudang depannya tapi bumitir itu terus yang dibawa tuh dekatnya makam habib ya terus antisipasi yang dilakukan oleh petugas seperti apa kalau dari BBD itu antisipasinya waktu itu kan pemasangan lambu-rambu di titik-titik rawanan itu yang longsor pohon tumbang itu dari BBD ada berapa kubat yang di posko berpati ini sekitar lima orang ditambah relawan terus disiagakan berlangsung berapa lama kalau siaga ya sepanjang waktu kalau jadi Mas di posko timbaan khusus bagi para pemudik yang melintas untuk pohon tumbang kerawanan bencana di jalur wilayah kalau terjadi hujan akar berhenti dulu biar tidak terjadi yang diingkat mungkin terjadi dari Pantumbang apa tanah longsor gitu perjalanan dari mana ini Mas? dari Bali mau ke Mas ini lewat jalur bumitir bisa diceritakan seperti apa jalur bumitir ini Mas? oh kalau soal jalur bumitir nih penuh belokannya rawan sama longsor juga gitu itu sudah terap kali ya mungkin sering apa antisipasi pribadi yang dilakukan ini? antisipasi itu ya buat kendaraan sendiri terus ini jangan lupa pakai helm keselamatan itu dijaga memang sering terjadi longsor sini? cukup sering kalau sudah seperti musim hujan gitu Mas keberadaan banyak petugas perlawan di jalur bumitir ini tanggapannya seperti apa ini Mas? beruntung sekali beruntungnya apa Mas? beruntungnya itu dikawal contohnya pas di tibungan gitu dikasih tahu itu ya? nama? nama Ahmad Farid Ahmad Farid makasih Mas thank you Presiden Joko Widodo menggelar acara Buka Bersama atau Bukber Kabinet Indonesia Maju pada Kamis 28 Maret 2024 sore dalam acara tersebut Jokowi duduk satu meja dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto namun dua Menteri PDIP terpantau tidak menghadiri acara Bukber tersebut dikutip dari kompas.com acara Bukber Jokowi dimulai sekitar pukul 17 sore waktu Indonesia Barat saat acara dimulai Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberikan tausiah mengenai hikmah puasa Ramadan para Menteri dari Kabinet Jokowi pun tampak mendengarkan dengan seksama terpantau sejumlah Menteri Jokowi hadir seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani Menlu Retno Marsudi Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan masih banyak lainnya sayangnya dua Menteri dari PDIP tidak menghadiri undangan Buka Bersama dari Jokowi ada pun kedua Menteri PDIP itu ialah Menteri Sosial Tri Risma Harini dan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli selain itu dua Menteri dari PKB yakni Menteri Ketenaga Kerjaan Ida Fauzia dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar juga tidak hadir dalam acara tersebut pun juga tidak terlihat Kepala Staf Kepresidenan Muldoko Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono dan Menteri BUMN Erick Tohir Harfi Muis suami Sandra Dewi diketahui terjerat kasus korupsi tata niaga komoditas timah latar belakang keluarganya yang sudah kaya sejak lahir pun kini terungkap Harfi Muis ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dengan kerugian negara mencapai 271 triliun rupiah suami Sandra Dewi ini memang dikenal sebagai pengusaha kaya raya yang bergerak di bidang pertambangan salah satu sumber kekayaan Harfi Muis adalah kepemilikan saham di perusahaan pertambangan batu bara tak main-main saham Harfi Muis tersebar di lima perusahaan yakni PT Rivan Bangkatin CV Venus Inti Perkasa PT Tinindo Internusa PT Sariwiguna Bina Sentosa dan PT Stanindo Inti Perkasa ketekunan Harfi Muis dalam bekerja agaknya diturunkan dari kedua orang tuanya yang diketahui sebagai konglomerat ibu Harfi Muis bernama Irma Silviani sementara sang ayah adalah Hayong Muis ayah Harfi Muis diketahui telah meninggal dunia sebelum Harfi menikah dengan Sandra Dewi sekarang Irma Silviani menjadi orang tua tunggal untuk Harfi Muis dan saudara-saudaranya berdasarkan unggahan di Instagram Irma Silviani Harfi Muis memiliki lima saudara yaitu empat laki-laki dan satu perempuan sementara itu skala usaha tambang Harfi Muis tidak main-main mantan Sekjen Prodem Satyo Purwanto pernah menyebutkan bahwa Harfi Muis menguasai kebanyakan bisnis pertambangan di Bangka Belitung berita yang diterbitkan pada 2020 lalu juga mengungkap Harfi Muis memiliki wewenang untuk mengatur perusahaan penambangan mana saja yang bisa beroperasi di sana Harfi Muis dikatakan sebagai pemain tunggal dalam bisnis timah dari hulu ke hilir Seorang mantan perwira IDF meminta agar Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu Siaga pasalnya Mesir disebut tengah mempersiapkan serangan kepada pemerintahan Israel dikutip dari tribunews.com kabar ini telah diumumkan oleh Letnan Kolonel Edi Dekal peringatan ini disampaikan seusai pihaknya melihat gerak-gerik Mesir yang tengah mempersiapkan pasukan bahkan mereka juga disebut sedang membangun sejumlah infrastruktur keamanan negara untuk menyerang Israel pembangunan dipercepat setelah masa kerusuhan regional dan penggulingan ikhwanul muslimin dari kekuasaan di Mesir pada tahun 2013 pada saat yang sama pembelian senjata canggih mulai dilakukan kini Mesir menduduki peringkat ke-12 tentara terkuat di dunia mengungguli Israel hal ini membuat Israel khawatir jika Mesir sewaktu-waktu bisa menyerang wilayah Zionis terlebih belakangan ini Mesir sempat mengancam akan menangguhkan perjanjian Camp David ancaman itu diduga untuk menggertak Netanyahu dan pasukannya agar tidak nekat melanjutkan serangan darat di Gaza Selatan terutama Rafah untuk mengantisipasi adanya serangan dari Mesir Eli meminta Netanyahu mengarahkan sumber daya militer tujuannya untuk melindungi negara dari ancaman Mesir selain itu agar bisa mengantisipasi serangan mendadak yang dilakukan Mesir seperti yang dilakukan Cairo pada Perang Oktober 1973 silam bulan penuh berkah ramadhan tidak ingin dilewatkan begitu saja oleh puluhan siswa SD Negeri jadi tujuh kejabatan Socah Kabupaten Bangkalan mereka tampak antusias berbaris untuk membagikan ratusan bungkus takjil di kedua sisi pinggir jalan raya desa jadi pada Kamis 28 Maret 2024 sore kepadatan lalu lintas di jalan-jalan desa lintas kecamatan selalu mewarnai momen ngabupurit selama bulan puasa ramadhan kondisi ini dimaksimalkan para guru dan komite untuk turut terjun melakukan pengawasan terhadap puluhan siswa saat pembagian ratusan bungkus takjil banyaknya daru suara mesin dan kenalpot kendaraan bermotor tidak menyurutkan semangat bocah-bocah kelas 6 SD itu keceriaan dan lemparan senyum selalu tersaji dari wajah-wajah polos puluhan bocah ketika memberikan bungkusan takjil kepada para pengendara yang melintas ratusan paket bungkus takjil itu diangkut dari sekolah menggunakan mobil pickup karena jarak sekolah dengan lokasi pembagian takjil berjarak sekitar 1,5 km puluhan siswa datang ke lokasi dengan dibonceng motor para wali sebelum diturunkan dari bug pickup untuk dibagikan ratusan bungkus takjil terlebih dahulu didoakan oleh kepala SDN Jerih 7 Nahli serta ketua komite sekolah Abdus Salam para guru dan pakuyuban wali siswa Nahli menjelaskan mereka sengaja melibatkan para siswa sebagai upaya menumbuhkan sekaligus memupuk kepekaan sosial melalui kegiatan berbagi takjil di bulan suci ramadhan selain itu para siswa dikenalkan dengan momen kebersamaan melalui gelaran buka bersama hingga sholat rawih bersama seluruh siswa para guru, komite, hingga pakuyuban wali siswa dan tribuners berikut kita simak bersama wawancara dengan kepala SDN Jerih 7 Nahli dan wakil ketua pakuyuban wali siswa Yoyon Pak, anak-anak SD bagi-bagi takjil berapa bungkus ini pak? 500 ribu ini dari sumberan lebih yang mungkin dari masyarakat sekitar juga guru-guru dan juga dan teman-teman ini bukan seada juga ada yang memungkus, ada yang sepuluh bungkus, kepala, ada yang lebih atau ada yang sepuluh bungkus Pak, kenapa melibatkan anak-anak pak? siswa? pada saat ini untuk menunggu kebakaran kebakaran sosial terhadap anak dan anak itu punya kebakaran sosial para bimbingnya untuk siswa kelas berapa saja pak? ini untuk yang menyumbang takjil ini dari kelas 1 sampai ke kelas 5 tetapi yang ikut disini cuma kelas 6 kelas yang lain untuk sekolah tunggu nanti buka 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 ini nanti langsung ke sekolah untuk melakukan buka 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 bersama komentar dan berusaha bagi pengguluban ini kan ada bagi pengguluban yang ada bagi pengguluban bagi penggulubannya dan bagi pengguluban yang perempuan semua itu bagi pengguluban bagi modem tidak ikut buka buka bersama makasih pak perasaannya senang malah yang gak kebahagiaan kayak kelas yang lain yang gak disuruh ikut malah pengen ikut cuma takut bahaya kalau kebanyakan kan masih kecil makanya ikut serta dilibatkan dalam apa pembagian takjil ini bisa bersosialisasi bisa berbagi dengan sesama abis ini lanjut apa pak buka bersama ya buka bersama di sekolah tapi download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia